Kita bangkit berdiri, kita tunjukkan kesiapan kita, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ketua Umum Partai Nasir, Bapak Surya Jaya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan Majelis Tinggi beserta para anggota, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Mahkamah Partai, Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Beserta dengan Dewan Pimpinan Ranting dari seluruh persadatan air yang hadir pada apel siaga yang kita laksanakan pada sore hari ini. Di tengah-tengah kita juga hadir para sahabat dari koalisi perubahan, Kita berikan tepuk tangan untuk Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudono. Dari Partai Kesejahteraan Sejahtera, Bung Ahmad Sayu. Rekarkan kita sebagai utusan khusus dari Partai Golkar juga hadir. Kita berikan tepuk tangan untuk itu. Sahabat-sahabat kita dari Pemuda Pancasila, Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semuanya sekali lagi. Menghantarkan puji dan syukur kita. Kehadirat Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita diberikan kesempatan Dengan seluruh energi yang kita miliki. Kita bersama-sama dapat menghadirin Acara apel siaga perubahan yang sedang berlangsung pada saat ini. Kita juga bersama-sama tadi telah mendengarkan Hantaran pemikiran-pemikiran Disertai dengan doa Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang secara langsung disampaikan oleh calon presiden kita. Bung Anis Rasid Barsoedan. Yang datang bersama dengan ibu. Tentu doa dan harapan Pemikiran-pemikiran Yang dilontarkan oleh calon presiden kita ini Adalah bukan hanya Dialamatkan kepada kita Tapi kita juga Mempunyai kewajiban Untuk lebih meluaskan Harapan dan pikiran-pikiran yang telah dilontarkan Kepada seluruh lapisan masyarakat Rakyat dan bangsa yang kita miliki Kita berwajiban untuk itu Karena apa? Karena sesungguhnya lah Kita yang memiliki negeri ini Negeri yang kita cintai ini Negeri yang begitu indah Negeri yang memiliki begitu Luas Luas wilayahnya Tidak kurang daripada hampir Dua juta kilometer persegi Negeri yang mempunyai posisi Geografis Yang begitu strategis Dihapit oleh dua samudera Samudera India Dan samudera Pasifik Dua benua Benua Asia Dan juga benua Australia Kita juga Dapat menyatakan Kita adalah negara kepulauan Yang paling terbesar di dunia Karena kita memiliki Lebih daripada 17 ribu pulau-pulau Yang ada di negeri kita Kita juga jelas Mengetahuin Negeri kita ini mempunyai Kontur dan struktur tanah yang subur Mineral reserve kita Sumber daya kekayaan alam kita Allah Luar biasa Kita juga memiliki Luas panjang pantai kita Nomor dua terpanjang di dunia Kita juga memiliki jumlah penduduk kita sekarang ini Yang hampir mendekati 280 juta Itu artinya Kita memiliki jumlah kebesaran penduduk Nomor empat yang terbesar Daripada negara-negara yang ada Di dunia pada saat ini Apakah hanya itu yang kita milihin Tidak Ada yang lebih hebat lagi Para pemikir bangsa kita The founding father Telah melihat betapa uniknya Negeri kita ini Dengan perbedaan-perbedaan Yang kita milikin Berbeda agama Berbeda suku Berbeda dialek Berbeda budaya Semuanya ini telah dipikirkan Dipikirkan untuk tidak Menyebabkan perbedaan-perbedaan ini Melahirkan perpecahan diantara kita Samusana Inilah yang telah dipikirkan oleh Para pemikir bangsa ini Dan untuk itulah Para pemikir bangsa The founding father kita Telah melahirkan suatu alat Sebagai perkat Bagi persatuan dan kesatuan kita Yang menjadi ideologi kita Yang kita kenal Pancasila Nah inilah menjadi kekuatan kita Pancasila Sebagai pandangan hidup kita Nah Sosdara para hadirin Yang saya hormati Begitu luasnya Begitu indahnya Begitu hebatnya Negeri yang kita milikin ini Apa yang masih menyebabkan kita Belum bisa Menyatakan negeri kita ini Sudah sepantasnya Menjadi negara super power Seperti negara-negara lain yang lebih hebat Dibandingkan dengan apa yang kita milikin hari ini Apa yang menyebabkan ini Kenapa kita belum mampu mencapai Tingkatan dan harapan seperti apa Yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini Bukan karena kita negara yang kurang luas Bukan karena negara kita kurang kaya Bukan karena jumlah penduduk kita kurang besar Bukan karena kontur struktur tanah kita kurang sumur Semuanya kita milikin Tapi satu hal Satu hal yang menjadi masalah besar Bagi kita sebagai satu bangsa Nah Ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara Bahwasannya pikiran Gerakan perubahan Yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir Oleh Presiden Jokowi Untuk melaksanakan Repolusi mental Adalah sebenarnya identik Dengan misi gerakan perubahan kita Senafas Sebangun Sejalan Dan itulahnya kenapa Ketika pada tahun 2014 pemilu Dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita milikin Kita dukung yang namanya Presiden Jokowi Kala itu sebagai calon presiden Untuk menjadi presiden di negeri ini Kita memberikan dukungannya secara totalitas Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan Dengan konsepsi gagasan dan pemikiran yang sama Dengan apa yang kita milikin Logika kita Menyatakan Kita yakin Progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan meregar Akan jauh lebih hebat Seperti apa yang kita harapkan Tapi sayang seribu kali sayang Sayang seribu kali sayang Harapan Harapan belum menjadi kenyataan Apa yang harus berani kita nyatakan Menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa Yang kita milikin Sebenarnya kita memahamin Bahwasannya kemerdekaan yang kita milikin ini Bukanlah hanya Pemberian Atau hadiah Yang kita peroleh Dari para kaum penjajah Para kader partai Nasdem Perlu saya ingatkan Kita pernah mengalamin Sedikit-dikitnya Tiga setengah abad Sebagai bangsa yang terjajah Dan konsekuensi Sebagai bangsa yang terjajah adalah Derita Penghinaan Kesedihan Kesusahan Dan kehilangan Harkat dan martabat Itulah nasib Sebagai bangsa yang terjajah Tapi Dengan seluruh daya dan upaya Para pemikir Sekaligus para pejuang bangsa ini Yang telah memberikan peran Dan mengambil sikap Dengan penuh keyakinan Memberikan pengorbanan harta Bahkan nyawa sekalipun Untuk membebaskan kita Sebagai bangsa yang terjajah Menjadi bangsa yang merdeka Dan berdaulat Kita bajib Untuk tetap mengenang Dan memberikan penghormatan Kepada para pahlawan Dan para pemikir bangsa ini Yang memerdekakan bangsa kita Dari kaum penjajah Inilah sejalan dengan kita Mungkin satu bulan lagi Akan menghadapi Peringatan hari ulang tahun Ke 78 tahun Kemerdekaan yang kita miliki Sejujurnya Kita telah mengalami Berbagai kemajuan Dalam berbagai Peranata Kehidupan yang ada Dan berapa Aspek kehidupan yang kita miliki Tetapi apabila kita berani Dan menempatkan Pemikiran secara kritis Objektif Berdasarkan fakta yang ada Di tengah-tengah Portret sosial Kemasyarakatan yang ada Pada hari ini Saudara Para peserta apel siaga yang saya banggakan Indonesia yang kita kenal Sebagai satu bangsa Yang memiliki Sifat dan nilai-nilai Values Keindonesian yang seutuhnya Bangsa yang penuh dengan Ramah Tamah Sopan Santun Mengenal Tepo Selero Ajas Kepantasan Kepatutan Budaya Malu Penuh dengan spirit Kegotong royongan Hari ini Kita sudah hampir sulit Untuk menemukan Karakter Sejatinya Bangsa Indonesia Seperti apa yang kita kenal Seperti itu Bangsa kita telah berubah Hari ini Dari semangat yang penuh Dengan rasa Kegotong royongan Dan kebersamaan Semangat kekitaan Berubah menjadi Bangsa dengan Semangat Keakuan Individualistik Yang menghargai Nilai-nilai Transaksional Materialistik Yang serba Pragmatis Dan itulah Indonesia Hari ini Kita terjebak Pada pragmatisme Kita terjebak Dari sikap Yang penuh Keterusterangan Menjadi bangsa Yang penuh Dengan kepura-puraan Atau munafik Dan itulah kita Indonesia Hari ini Nah inilah yang menjadi Dasar Filosofis pemikiran Kenapa kita harus Melakukan Gerakan perubahan Untuk melakukan Perubahan yang berarti Dan mendasar Dalam perjalanan Kehidupan kita Berbangsa Dan bernegara Kita sayang Pada bangsa ini Kita sayang Kepada para Pemimpin Yang ada Di negeri ini Kita punya Komitmen moral Untuk keberhasilan Pemimpin Yang kita dukung Dan usung Menjadi presiden Negeri ini Tapi bisa saja Niat baik Akan diartikan Dengan penuh Kesalahpahaman Dan salahpengertian Dan kita terima itu Saudaraku semuanya Tapi bukan berarti Kalau memang niat baik Kesalahpahaman Salahpengertian Kemudian kita merasa Terjepit Tertekan Tertindas Terhalangin Kemudian kita menyerah Kemudian kita menyerah Kemudian kita menyerah Haa Bukan Kita katakan Insya Allah Kita belum menyerah Dasar pemikiran inilah Yang kita mau Agar kita tetap konsisten Dengan pemikiran-pemikiran Nilai-nilai kebangsaan Yang seutuhnya Untuk memberikan Penghormatan Nilai pluralisme Kebangsaan kita Kenapa kita harus memilih Anies Baswedan Karena kita mau Membuktikan Pluralisme yang kita hargain Bukan hanya di bibir Tapi juga dalam praktek Kehidupan yang nyata Saudaraku semuanya Pemikiran-pemikiran Pemikiran yang dinamis Moderat Dan penuh dengan Konsistensi Pemikiran Dalam rasa Membangun Keindonesian yang seutuhnya Wajib terus-menerus Kita perjuangkan Maka Dalam kesiapan kita Menghadapi Pemilu pada 2024 Yang akan datang Saya ingin Menyerukan Dari tempat ini Kepada Para penyelenggara Dan pengawas Pemilu Untuk melaksanakan Tugas Sebagaimana Yang diamanahkan Secara Proposional Dan Bermoral Terlepas Dari semua Intervensi Kepentingan Dan Tetaplah Tegak lurus Pada nilai Kejujuran Dan Keadilan Kita Memerlukan Pemilu yang Seperti itu Tidak ada Gunanya Pemilu Kita laksanakan Kalau Pemilu itu Berakibatkan Kepada Perpecahan Daripada Anak Bangsa Ini Musuh Kita Bersama Bukanlah Musuh Di antara Kita Satu sama Lain Bukan Musuh Atas Dasar Perbedaan Agama Perbedaan Partai Politik Tapi Musuh Kita Adalah Kebodohan Ketidak Adilan Inilah Musuh Bersama Kita Dalam Kehidupan Kita Berbangsa Dan Negara Maka Pada Saudara Semuanya Keluarga Besar Partai Nasdem Dari Struktur Wilayah Daerah Cabang Kemudian DPRT Saya Nyatakan Penghormatan Dan Penghargaan Saya Setinggi-tingginya Saudara Telah Menunjukkan Komitmen Jati Diri Saudara Untuk Hadir Dengan Pengorbanan Yang Ada Ke Jakarta Dari Berbagai Wilayah Di Nusantara Ini Demi Menyatakan Saudara Masih Ada Sebagai Kader Partai Ini Saya Amat Berbesar Hati Dan Berbangga Hati Sebagai Pimpinan Saudara Sampaikan Salam Perjuangan Saya Kepada Seluruh Keluarga Besar Kita Di Kampung Halaman Kepada Para Seluruh Konstituin Kita Katakan Insyaallah Di Diri Dan Hati Kita Ini Berbagai Tantangan Halaman Yang Kita Hadapin Tapi Dengan Tekat Dan Niat Baik Yang Ada Kita Akan Tetap Menjadi Separtan Separtan Yang Tangguh Untuk Menghadapin Itu Kita Harus Berani Menyatakan Kalau Takut Dilanda Ombak Janganlah Pernah Berumah Di Tepi Pantai Inilah Kita Nasdem Saudaraku Semuanya Maka Untuk Itulah Dihair Untuk Pidato Saya Ini Sebuah Pantun Dari Pulau Sumatra Di Wilayah Timur Saya Utarakan Pada Saudara Pulau Pandan Jauh Di Tengah Di Balik Pulau Si Angsa Dua Hancur Lah Badan Dikandung Tanah Budi Yang Baik Kan Dikenang Jua Selamat Selamatlah Berjuang Saudaraku Semuanya Semoga Jalan Perjuangan Kita Tetap Di Jalan Yang Diridoin Oleh Allah Subhanahu Terima Terima Kasih Wabilai Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjuang Dimohon Tetap Di Tempat Hadirin Dimohon Berdiri Bagimu Terima